Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Rolwan Dhani dari Praji Pendidikan Administrasi Perkanturan A Angkatan Tahun 2019 Pada video kali ini saya akan membahas pengolahan data surat disimak terus ya videonya Langkah pertama, saya akan login untuk profil admin yaitu KAUR UMUM input ID dan kata sandi yang sudah tersedia Ini adalah tampilan beranda dari KAUR UMUM Di sebelah kiri ada pilihan beranda, master data, data surat dan pelaporan Pada pilihan master data terdapat banyak pilihan data bagian dari mulai bandara sampai kepala desa Pada tabel data surat terdapat surat masuk dan surat keluar Di pelaporan juga terdapat surat masuk dan surat keluar Kita juga dapat mengganti profil dari KAUR UMUM Kita coba untuk mengganti nama email dan alamat Setelah itu, klik simpan Setelah itu, kita akan menambah data bagian Pilih nama data bagian dan klik simpan Orang KAUR UMUM dapat mengirim pesan masuk baru Tetapi tidak dapat mengirim surat keluar baru Sekarang kita akan mencoba untuk mengirim surat masuk baru Langkah yang pertama adalah klik tombol surat masuk baru di pojok kiri atas Setelah itu, kita dapat menyesuaikan nomor, tanggal, dan penerima surat Setelah kita mengatik pria suratnya sebagai contoh, saya akan mengirim surat perkenalan Setelah itu, drop surat yang sebelumnya kalian sudah buat Langkah terakhir adalah klik tombol kirim Untuk surat yang sudah dibaca oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa nanti akan muncul tanda ceklis hijau Sedangkan yang belum tanda ceklis hijaunya belum muncul Selanjutnya, saya login di akun Sekretaris Desa menggunakan ID dan password yang sudah diberikan sebelumnya Tampilan beranda pada akun Sekretaris Desa juga hampir sama dengan KAUR UMUM Terdapat data masuk surat masuk dan surat keluar Berbeda dengan KAUR UMUM Sekretaris tidak bisa untuk mengirim surat masuk Sedangkan Sekretaris Desa dapat mengirim surat keluar Sekarang kita akan melihat surat masuk yang tadi sudah kita kirim melalui akun KAUR UMUM Untuk mengecek apakah surat masuk benar-benar surat perkenalan atau tidak Untuk mengecek apakah surat masuk terkirim juga ke Kepala Desa saya akan login menggunakan akun Kepala Desa Kita langsung menuju data surat dan klik surat masuk Terdapat dua surat yang sudah kita lihat tadi Kepala Desa tidak dapat mengirim surat masuk baru dan juga tidak dapat mengirim surat keluar baru Tampilan beranda pada Kepala Desa hampir sama dengan yang lainnya Ada beranda master data terdapat user dan bagian Di bagian data surat ada surat masuk dan surat keluar Sekarang kita akan cek apakah surat masuk yang tadi sudah kita kirim berhasil terkirim Kita masuk ke master data Di bagian user kita bisa melihat siapa saja orang yang mengakses pengolah data itu Kepala Desa juga dapat menambah atau menghapus pengguna Kita beralih ke akun sekretaris desa untuk mengirim surat keluar baru Klik surat keluar di data surat lalu masukkan pria surat Saya beri contoh surat pemesanan barang Setelah itu drop file surat yang sudah kalian buat Lalu terangkat terakhir adalah klik kirim Karena surat kita belum dibaca maka tanda ceklis hijau belum muncul Kita login ke kaur muda untuk melihat surat keluar yang sudah kita tadi kirim Langsung menuju data surat dan pilih surat keluar Sudah muncul surat pemesanan barang tadi dan kita pilih untuk melihat apakah benar tadi surat pemesanan barang Pada bagian ini kita juga dapat mendisposisikan surat keluar Kita dapat meneruskan ke bagian mana surat akan didisposisikan Lalu ada juga peringatan untuk memberikan warna bahwa surat keluar ini sangat penting dan harus segera ditangani Sekian video saya mengenai aplikasi pengolah surat kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh